Bagaimana kiat-kiat kita dalam menerapkan Pancasila dalam bermasyarakat? Kiat-kiat kita nih Mas Rendy yang sering kita ketahui, saya, ini Mas Rendy ini, ada nggak Mas Rendy pernah dengar? Mas Rendy pilih Tuhan atau Pancasila, itu yang sering saya dengar pertanyaan-pertanyaan yang ada di media sosial, yang ada di umum. Jadi kiat-kiat kita itu bagaimana menerapkan Pancasila dalam masyarakat? Karena kan tidak semuanya nih orang berpikir Pancasila itu ketuhanan Maha Esa, berarti semua agama itu pasti bersumber kepada anjaran ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ada sebagian yang menyatakan pilih Tuhan atau agama, itu Mas Rendy. Baik, ini Bu Doktor nanyanya siang-siang Mas Rendy, agak berat mau pertanyaannya. Jadi kalau misalnya bincang seperti itu, Ibu Moderator, mungkin saya menganalisis pertama adalah Pancasila itu adalah ideologi negara. Kalau kita sering sebut misalnya adalah set fundamental norm. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana mengamalkan nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari, maka poin pertama yang harus kita pahami bahwa sebagai dasar dari ideologi negara, Pancasila is a source of law, itu yang pertama, dia adalah sumber daripada segala sumber hukum. Lex specialis mekatoria derogat dex generalis. Artinya adalah aturan yang bersifat khusus itu enggak boleh menyalihat orang yang bersifat umum. Maka Pancasila ini menjadi dasar. Ketika berbicara tentang, berbicara apakah mau Pancasila atau Tuhan, harus kita pahami dasar dari Pancasila itu Tuhanan. Ketuhanan yang maesai. Orang yang mengamalkan Pancasila, pasti dia bertuhan. Nah itu pasti dasarnya. Nah sehingga yang harus kita pahami adalah hari ini, mari kita, terutama kita himbau juga dari generasi muda dan semuanya, mari kita membuka cakrawala berfikir kita bahwa, pertama dalam era globalisasi, Pancasila ini sebenarnya menjadi alat filter. Alat filter terhadap berbagai macam pola ideologi yang masuk. Yang ingin membuat negara ini bubar, pecah. Karena memang kata Bung Karno, bangsaku akan menghadapi musuh yang paling besar. Yaitu adalah bangsanya sendiri. Oleh karena itu saya kira melalui momentum di hari lahirnya Pancasila ini, ini menjadi ihwal dasar kepada kita untuk meng-reinforce kembali, menguatkan kembali bahwa hakikatnya bahwa Pancasila tidak pernah berbenturan dengan agama ataupun suku manapun. Bahkan kalau dia berbenturan, maka tidak akan mungkin tokoh-tokoh berbagai agama ada dalam lahirnya Pancasila. Ini menjadi kunci dasar yang harus kita pahami sebagai adik-adik generasi muda dan kita semua. Kenapa demikian? Ada berbagai macam negara di dunia ini, tapi negaranya sudah bubar, Bung Desi. Kenapa? Karena tidak berpegang teguh pada ideologi. Ada dulu namanya Uni Soviet, sekarang tinggal Uni Yed Bang. Uni Yed, Uni Lintau, Rumah Makan. Uni Sovietnya bubar 1989 karena Michael Gorbachev pakai konsep Glasnost Prestroika. Berikutnya ada negara besar namanya dulu Hindi, Hindustan. Sekarang pecah ada India, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, ada Nepal, Bhutan dan yang lainnya. Nah tinggal beberapa negara yang memang memiliki skop negara besar. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Maka kalau tidak kita yang merawatnya siapa lagi? Oleh karena itu hal dasar yang harus kita pahami kerangka berpikir bahwa Pancasila tidak pernah bertentangan terhadap ideologi agama kah dia atau yang manapun. Karena memang Pancasila itu lahir berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Ini sih konsep saya berpikirnya. Gini ya Mas Randy, secara tidak langsung kita menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Secara tidak langsung kita menghormati perbedaan pendapat ya Mas Randy ya. Secara tidak langsung kita menghargai orang-orang yang di sekitar kita. Secara tidak langsung kita juga merangkul orang-orang yang perlu kita rangkul dan perlu kita bantu. Itu juga termasuk penanaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Oke terima kasih Mas Randy. Terima kasih.